kemudian kita bisa mencek klik kanan open file location disini kita bisa mencek satu persatu video yang sudah kita render tadi selamat menikmati saya rasa cukup baik oke sejenak kita bisa exit dulu lalu kita save kemudian kita akan ke 3dmax untuk menambahkan lampu ya mungkin kita tambahkan lampu disini jadi jika ini adalah real project mungkin kita bisa tambahkan beberapa item lagi disini bisa kita penuhkan sama seperti disini juga bisa kita tambahkan dari 3dmax atau dari sketchup kali ini saya hanya memberikan satu contoh saja bagaimana caranya untuk import file dari 3dxmax selamat menambahkan di 3dxmax 2021 langkahnya adalah kita blok semua kemudian kita group kita buat group seperti ini kemudian kita klik d5 converter pastikan kita sudah menginstallnya terlebih dahulu lalu kita bisa pilih export d5 render file jika ada update kita bisa pilih letter disini kemudian kita pilih tempatnya contohnya disini kita beri nama lampu lalu kita save kemudian kita seleksi object only lalu kita select disini global setting kita pilih bitmapnya 1024 x 1024 yang lain tidak kita centang kemudian kita save lalu kita klik ini export single oke selesai kita bisa masuk lagi ke d5 sekarang kita pilih disini ya list alt4 kemudian pilih import dan disini pilih lampu yang berformat dsa kemudian klik open oke seperti ini kita klik ya seperti ini lalu bisa kita naikkan kemudian bisa kita edit materialnya sangat simpel kan kemudian ini juga bisa kita masukkan menjadi aset lokal aset caranya simpel cukup kita klik ini add to local kemudian dia sukses kita bisa cek caranya ke aset pilih lokal kemudian ini sudah tercapture lalu misalnya kita mau lebih fokus seperti ini ditengahkan kemudian update thumbnail ya sekarang dia sudah di tengah lalu kita bisa masukkan pada bagian kita pilih new kategori kemudian kita rename kita beri nama lamp enter kemudian ini klik move to kita pilih disini lamp lalu kita pilih konfig jadi dia ada disini sehingga kita jika perlu tinggal kita klik saja lalu bisa kita tempatkan seperti itu dan kita bisa membuat apapun sofa dan yang lainnya dari 3ds max caranya seperti itu next kita akan menambahkan video klip untuk interior dan